Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas salah satu materi di pelajaran IPA atau fisika, hitung-hitungannya, yaitu mengenai energi potensial Nah, di kurikulum 2013, ini ada di pelajaran kelas 7 Mari kita lihat ya, apa sih energi potensial Energi potensial itu adalah energi yang diaktibatkan karena posisi benda Karena ketinggian bendanya Nah, gitu, karena posisi benda Nah, misalnya kalau digambar ini, bendanya 10 meter ya Nah, ini tuh, nanti dia punya energi yang besar Nah, dia akan jatuh, sampai di C Kira-kira begitu ya Jadi, kalau digambar ini, energi potensialnya yang paling besar itu di A Nah, ini energi potensialnya yang paling atas maksimum Itu ya Nah, disini energi potensial mulai berkurang Lalu, disini nanti pada akhirnya Sampai energi potensialnya 0 Di tanah, ya Nah, bagaimana sih rumusnya? Nah, rumusnya itu di sebelah sini Ya, ada rumusnya EP sama dengan M kali G kali H Nah, ini sebenarnya ada segitiganya biar mudah Nah, jadi gini Ini gampang nih Nah, jadi EP M kali G kali H Gitu EP-nya apa? EP-nya EP-nya energi potensial Ya Energi potensial Energi potensial itu Satuannya Joule Nah, ini Menyebutnya siang M-nya apa? M-nya itu masa Tuh, ya Disana ya Masa Nah, di fisika Satuannya masa itu kilogram Jadi, bukan berat ya Tapi masa Menyebutnya G itu percepatan Gravitasi Ya, G dari Gravitasi Di bumi itu biasanya 10 meter pesekon kuadat Tapi kadang-kadang 9,8 Karena bumi itu Juga ada katolik istiwa Ada kutub Ada gunung Ada lembah Bukit Begitu ya Jadi, beda-beda sedikit Kalau tidak dikasih tahu Pakai 10 saja Biar memudahkan H-nya itu adalah tingginya Tingginya Satuannya meter Nah, setelah intuisi Energy potensial itu Jadi, karena tingginya Jadi, kita tahu ya Kalau kita Duduk di bawah pohon mangga Nah, di atasnya Mangganya sudah mau jatuh Nanti Dia punya energy ya Ke bawah Nanti Kena kepala kita Gitu ya Nah Jadi, ada energinya Jadi, kita menghindar Jangan kena kepala kita Nah, kira-kira Ide-nya kayak gitu ya Semakin tinggi Semakin Punya energi yang besar Oke, kita lihat langsung ya Bagaimana mengajakkan Soal-soal seperti ini Buah kelapa Nah, apalagi kalau kita Duduk di bawah Pohon kelapa ya Pohon kelapa ya Buahnya mau jatuh Nah, itu Bahaya ya Energinya besar Buah kelapa masanya 1,2 kg Oke Kita terus diketahui dulu ya Oke Masanya 1,2 kg Ketinggian Setinggi Tingginya itu H Sebenarnya dari bahasa Inggris Ya High Gitu ya Yaitu 5 meter Lalu Percepatan gravitasinya Dikasih Bagus Akannya 10 meter sekon kuadrat Ditanya Energy Potensial Berapa Satunya Joule Nah Kegunaan segitiga ini adalah Kalau ditanya EP EP-nya tutup Yang ditanya tutup EP tutup Jadi MGH Nah, kira-kira gitu Kalau ditanya M bagaimana? Jadi EP dibagi GH Ditanya H EP dibagi MG Nah, kira-kira gitu Untuk memudahkan Jadi ini ditanya EP ya EP sih rumus Bawaannya M x G x H M-nya berapa? 1,2 x 10 x 5 1,2 x 10 itu 12 12 x 5 60 Joule Nomor 1 selesai Bagaimana? Mudah? Mudah Ya Oke Lanjut nomor 2 ya Nomor 2 Berikutnya Energy potensial sebuah benda Oh EP-nya dikasih tahu EP-nya itu 2,5 x 10 Pangat 8 Masa benda 100 gram Oh Ini ada masa Tapi masih 100 gram Terus kita ubah dulu Jadi kilogram Bagaimana? Dibagi seribu ya Bagi seribu Oh, sebentar Ini satunya udah betul nggak? Oh, ini Sebenarnya Harusnya ini Ini ERJ ya Kita ganti saja ya Ini jadinya Ini Joule Begitu ya Kita buat Mudah saja Ini jadi 0,100 Dibagi seribu Ya Jadi 0,1 kg Bagaimana tinggi benda? Berarti ditanya H-nya Oke Gapitasi tidak dikasih tahu Berarti gapitasi Anggap saja 10 Ya, oke Ditanya H Tutup H-nya Oke H sama dengan EP Dibagi M kali G EP-nya berapa? 2,5 x 10 Pakat 8 Ya Kita ganti saja Jadi Joule ya Dibagi masanya 0,1 x 10 Oke Berarti tingginya Ini 0,1 x 10 Ya 1 Berarti jamannya 2,5 Kali 10 Pakat 8 Joule Oh, salah 2,5 x 10 Pakat 8 Meta Ya, ini cuma upama saja Tinggi sekali ya Nah, ini mungkin Meteor Gitu ya Oke Lanjut kita Lanjut ya Bola jatuh dari ketinggian 8 meter Kalau gitu H-nya 8 meter Sudah bagus Satuannya meter Jika energi potensial Berarti EP-nya 10 Joule Berapakah masanya? Ditanya M-nya Oke Gravitasi tidak dikasih tahu Anggap saja 10 M-nya ditanya Tutup M-nya Berarti M Sama dengan EP Dibagi GH EP-nya 10 Dibagi gravitasi 10 saja ya Tingginya 8 Oke Dicoret 1 per 8 Kilogram Oke Cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran setiap harinya Semoga berhasil semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati